Pekin dulu Kalo pencet Nah gitu Itu sih jawaban gua Gua juga baru inget sih ini Gua baru inget-inget Hello, welcome back with me And this W210 Oh jadi pas ini Oh bodoh banget And we are the earth Oke Jadi kita kedatangan satu lagi project Tapi ini minor project lah ya Maksudnya gak yang kayak repaint Custom body kit atau apapun Dan kebetulan Lagi musim corona kayak gini Orangnya jadi gak dateng kesini Karena kita Masih close Jadi customer Siap Pas lagi ambil mobilnya aja Jadi stay safe ya everyone Dan kalo bisa tetep di rumah Tonton terus Art atau konsep Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa juga kita punya 5 Instagram Buat kalian lihat-liat Buat belanja dari rumah Bisa Jadi Ikutin gerakan pemerintah Untuk kita mencegah corona Makin menyebar Gitu aja sih Langsung ke topik Ini ada W210 E280 Jadi dia yang ikhlas ya Ini yang udah mesinnya dapetnya yang udah V6 Kalau sebelumnya itu ada I6 Nah kebetulan ini udah yang V6 M112 mesinnya Jadi yang bagus Tapi ini yang pre facelift ya Ada lagi kan yang facelift tuh yang lampu udah lebih gede Lampu belakangnya gede gitu jadi segitiga Nah ini yang pre facelift Cuman Gatau sih Gue gatau kalian dimana Kalo gue sih Bandinginnya sama BMW ya Seri 5 E39 Ya so-so ya Cuman kalo buat nyaman ini Buat tarik-tarikan Tetep BMW sih Gitu Nah terus ini Si W210 ini Pas lagi dateng kesini Kemarin tuh full standar Terus banyak kayak bocel-bocel gitu catnya Jadi kita paint correction dikit Terus ada yang Biasalah Bember Mercy Retak-retak gitu Kita udah benerin juga Terus pas lagi tadinya tuh Dia Si owner Yang punya Kopi Kraton Babang Ngukta Halo Bilang Kayaknya sekalian dimodif lucu kali ya Kebetulan Kemarin tuh Pertama Pelek dulu sih sebenernya Pelek Nanti kita bahas kaki-kakinya ya Kita bahas peleknya Terus Ada juga Roof spoiler Sama knalpot Nanti kita lihat Nah terus Kalo untuk bagian depan Dia full standar Full stock Cuman kemarin minta digantiin ini doang nih Daleman Viper Terus Udah sisanya full stock Yang dirubah Ada di bagian belakang semua Yuk kita lihat Oke Buat yang tadi gue bilang Roof spoilernya tuh yang mana ini Ini kita bikin roof spoiler Jadi Si babang Ngukta ini kemarin lihat di google Ada Bagus katanya Terus Dia gak tau belinya dimana Karena susah-susah kita custom Jadi ini full custom Makanya kemarin adalah 3 hari bikin begini doang Terus Ini Kita bikin setipis mungkin Karena si Setakannya kita buang Jadi ini langsung kayak aslinya Karena kebetulan kemarin nyari Mungkin Kayak gini Biasanya EGR ya EGR nya buat ini tuh susah banget Dan Pun kalo import Kayaknya lagi susah kan masukin barang Jadi kita custom Dan Dan Terus Di bagian belakangnya lagi Ini dia nih Noplotnya Pake Earth Twin Muffler Versi 1 Yang Jadi versi 1 itu yang rata ya Versi 2 kan dia yang Sini nya lebih pendek Ini yang rata Terus Suaranya guys Gokil banget Gue kaget sih Jadi ini kan V6 ya Cuman Suaranya tuh Udah kayak V8 gitu Terus Dia pas tiap starter tuh Ada kayak Teriak dulu gitu Warrr Pokoknya Begini nih suaranya Oke Jadi gitu tadi suaranya Menurut kalian gimana Gue sih Suka banget ya Apalagi kalo lagi cold start Itu keren banget Jujur aja BMW Yang 6 cilinder sih Kalah sih Cuman Mungkin karena kalo BMW itu i6 Kalo mercy kan ini yang udah siap Beda juga sih Oke Terus Bahas tadi Modifan selanjutnya itu Pellock Pellock ini pake Leon Hardrift Wave Ring 19 Lebar depan 8,5 Yang ini Yang 9,5 Lipsnya 2 inci Etenya sekitar 35 32 Eh 32 35 Yang belakangnya Eh belakangnya 32 Depannya 35 Sorry sorry Ini dibalut ban Azarella 225 35 19 Di belakang 215 35 19 Di depan Jadi ini keren banget ya Entah kenapa Kalo diliat dari atas sini ya Fitmennya tuh gila sih Pas banget sama fender Jadi Kalo ini di air sasin Atau di Ya pake coilover terus kayak pendek gitu Keren banget sih Anyway ini pairnya masih standar Cuman gapnya tuh gak terlalu jauh Jadi kayak masih oke banget sih Buat kalian yang mau pake W2 10 Pake ring 19 gitu Udah cukup banget Gak perlu Ceper-ceper Udah Mantep pokoknya Oke Terus Udah liat-liat luar Kayaknya kita mau liat interiornya kali ya Dalam yuk Oke Kita sekarang udah di Interiornya Kita mau liat Pertama sih Buat gua Interiornya Untuk Di tahun segini Balik lagi dibandingin sama BMW ya Bukan ngebandingin atau gimana Cuman kan emang terbangunnya Mereka jadi rival Cuman buat di tahun yang sama sih Perbandingannya jadi kayak Ini emang lebih comfy ya Cuman si modelnya tuh lebih klasik dari BMW Cuman kan kalau Mercedes Emang Dia update-nya tuh jauh banget Gak pernah ada kayak Bisa dibilang kayak Identity yang dipertahankan gitu loh Jadi kayak Misalnya ini speedometer Kayaknya gak pernah ada Identic atau jadi ciri khas yang ditahan sampe Kayak sekarang W205 W211 W212 Ya itulah pokoknya Sampai seri E-Class yang baru tuh Gak ada persamaan Bedanya kalau BMW kan Kayak speedometernya masih disamain gitu Instrumen-instrumennya masih ada Nah kalau ini gak ada Jadi bagi gua sih kayak Kurang modern ya Pertama kayak speedometer nih Biasa banget Terus si setir belum ada buat Ke head unit Pun kalau diganti Sebenernya kalau dia Ada pun gak kepake Karena head unit diganti Pioneer Terus Kayak Ini Tilt-teleskopiknya tuh Lewat sini Udah elektrik ya Nah terus disini Kalau BMW kan dibawah Cuma Cuma ini Kayaknya naik turunnya Tilt-nya ini rusak ya Jadi cuma bisa menuju-mundur Apa gua gak ngerti caranya gimana? Oke gitu Terus Ini yang gua lebih suka dimersi ya Jadi si tombol Semua tombol Bukanya buat Joknya Apa segala tuh Dia disini Jadi kayak lebih enak aja Itu ngerainya Tuh kalau yang di kiri disitu Ini kayak Ini buat headrest Headrestnya juga udah Elektrik ya Mantepnya Terus ini buat joknya Yang Sandaran Ini untuk yang Bagian bokong Bokong Ya gitu deh Nah itu yang gua lebih suka dimersi Itu sih Kalau ini Ini enak banget gua gak terjoknya Kalau BMW kan ini disini Ini disini gitu Kayak Kayak terpisahkan gitu loh Gua lebih suka menyatu sih Terus Ini udah buat panel Ada trimming wood panel disini Terus disini juga buat panel Head unitnya setau gua Aslinya Blopunk ya Atau Mercedes-Benz apa gitu lah Nah ini udah diganti Pioneer Karena dia pakai kaset Kalau yang bawaannya Jadi mungkin kalau sekarang Gak ada USB Gak ada aus Kalian mau dengerin Spotify dari mana gitu Jadi ini diganti Pioneer Yang udah Bluetooth Udah USB Pioneer 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 Oh ini Pioneer DER S4 Ah itulah gak tau Gua gak ngerti audio Nah terus Disini banyak laci-laci Rahasia Penyimpanan pertama ini Ini biasanya Buat taruh-taruh duit Uang parkir apa segala Ini gak tau apaan Terus Di bawah sini juga Ada laci lagi Ini sebenernya asbak sih Asbak sama lighter Karena zaman dulu Harus ada asbak ya Baru merokok Nah terus ini Siapa ini Namun siapa kayak ini Hayo Perempuan yang mana Bapak ngotong Dia kayak banyak Enggak tuh bercanda Terus Untuk Ngatur spion Ada di sini Di tengah semua Jadi misalnya mau ke yang kanan-kanan Terus ini Kalau misalnya mundur Spion udah turun Nah kita lihat ke spion ya Oke Oke Bentar Hah Kenapa dia mati Nah dia turun kayak gitu Jadi udah ala-ala mobil baru Pas lagi dia Kita pengen dia naik lagi Nah Jadi udah bisa lihat Nah gitu Jadi Ini otomatisnya udah jalan Jadi udah kayak mobil-mobil Eropa baru Atau emang karena Mobil Eropa dari dulu Udah begitu Sebenernya gitu Dan di BMW juga ada Kamu kalah gue Jadi sebenernya Gue bahas Merci tapi bahas BMW juga Apa? Kita bandingin Gimana nih kalian setuju nggak? Kebetulan gue ada E39 Which itu Bener-bener Same year sama ini gitu ya Sukanya nilis makasih Pokoknya di tahun Dan di era yang sama Sama Si E-Class ini Gimana kalau kita bandingin dari Kecepatannya Kelengkapannya Kita balapin Kita ini-in Kita itu-in lah pokoknya Ini-ini-itu-nya deh Perintilannya gimana Kalau kalian setuju Commentnya di bawah Ini gue bahas dulu Si E-Classnya Dan gue mau belajar dulu Ini E-Class Kelasnya gimana sih Cuman kan ini mesinnya 3200 ya Nggak 3200 bulet sih Biasalah ya Cuman Gue nggak tau sih Pencangan mana nih ya Sama E39 gue yang 528 Gue kan 2800 doang tuh Cuman Kalau feeling sih ya Kayak gue pindah-pindahin Dari kemarin Oh ya ini rem tangan masih di kaki Jadi parking brake namanya Bukan rem tangannya Yang gue rasain sih kayak Tenaga bawahnya sih Ini nggak ada ya Cuman Gimana ya kayak Mobilnya emang lebih nyaman aja sih Lebih Lebih kedap Terus Suaranya sih galak banget Gue suka banget suaranya gitu Oke Balik lagi kayak Kayak Ini di dalam ya Tadi kan keras tuh di luar Nih Di dalam tuh kayak Cuman suara Wuh Gitu doang Jadi nggak terlalu kayak Kerasa banget Jadi Ini tuh kedap banget ya Mobil lah enak banget ya Buset lah Ini di belakang juga kayaknya disetirin Enak sih Nanti kita coba cek belakang ya Ini Tadi sampai mana nih Nah sampai ini nih Si Tadi 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 Ada laci lagi Nah Tapi Yang gue bingung nih Mobil nggak ada cup holder ya Apa disini ya Nah Cup holder nya ternyata disini guys Jadi Cup holder tuh nggak di tengah Dia di laci sini Kalian buka terus Ya ini cuman segini sih Jadi ya kira-kira Nah Naro Minuman kaleng sih Tumpah deh Gitu Terus Ada laci lagi di tengah sini Nah Ini itu adalah penyambung Dari mana Ada AC yang masuk kesini Sehingga ini bisa menjadi Kulkas Secara tidak langsung Kalau kalian taruh botol disini Karena ini ada AC nya Nah Kita terangin dulu Mantep-mantep Nah sip Ini tuh ada lubang AC yang nyambung Sebenernya sih Nah jadi Minuman-minuman dingin Akan sangat terasa Sejuk disini Sip Terus Plafon nya masih abu Oke Terus lampu udah diganti LED Terus Udah ada lampu juga Di bagian spion Sini Terus Udah sih Paling gitu Kita cek ya Kalau duduk di belakang gimana Oke Tinggi saya itu 180 cm Namun jarak ke headroom nya Masih cukup kuas Jadi saya masih bisa Begini juga Karena ini jok Termasuk rendah ya Terus dia modelnya Kayak tiduran banget Tapi enak banget sih Ini empuk banget Terus dengan gaya gue nyetir Gue rada mundur Kalau nyetir Masih ada dua jari kadang Kalau jadi Ya belum ciuman lah Termasuk luas sih Terus disini juga ada armrest ya Yang ada cup holder Cuma-cuma lagi Tapi cup holder ini Melit banget disini Cuma segini-segini doang Gitu sih Terus Ya tapi enak sih di belakang Terus 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 ini si headrest itu Kalian tombol Pencet tombol di Di Mana ya Nah itu Pencet Dia jatoh Pencet lagi Oh jadi itu pencet doang Ternyata saya lupa Nah ini jadi kita naikin dulu Itu kalau pencet Nah gitu Itu sih jawaban gue Gue juga baru inget sih ini Gue baru inget-inget Dulu bokap tuh pernah pakai boxer Versi boxer Versinya sebelum ini E-class sebelum ini 300 Nah ini mainan gue sih Naikin tidurin Naikin tidurin Gue gak artis sih Mungkin kan gini Setau gue C-class itu buat Nyetir sendiri E-class itu tuh Pergabungan dari C-class sama S-class Jadi Si E-class ini Biasanya Si bagian depan ini Kayak S-class Tapi bagian belakangnya Kayak C-class Jadi Untuk nyetir lebih nyaman Dari C-class Kalau S-class baru Depan belakang S-class Lebih kenceng Tapi Maksudnya lebih nyaman Lebih mewah Di belakangnya itu kan Lebih sempurna Nah ini Mungkin gunanya Sebenernya Kalau kalian lagi nyetir sendiri Ngadeng ikut di belakang Lihat sepionnya lebih enak Karena sebenernya ini Kaca pendek ya Kalau lagi Udah ditambahin roof spoiler Tambah dikit lagi nih Jadi kalau nyetir sendiri Kalau lihat sepion tengah Lebih enak Pencet itu aja Kabruk Nah gitu Ini asik ini mobil Buat Nyetir sih tetep ya Maksudnya kalau E-class Di Sari 5 Masih Lebih enak buat nyetir sendiri Di kota gue Oke Cukup di bagian belakang Mungkin Masih ada bagian luar Yang kita belum bahas tadi Cek lagi luarnya yuk Oke Gue balik lagi ke depan Kenapa? Kan tadi kita udah dibahas ya Cuman Kayaknya belum afdal deh Kalau kita belum lihat Audionya tuh detilnya apa aja Oke Utama head ini pake Pioneer Terus Di belakang katanya Babang hotas Full Rockford Kita mau cek juga Terus Ini ada Emang sih Disini juga udah pake Rockford ya Ini buat ngatur si Power Monoblock ya Jadi bahasnya mau sekenceng apa nih Mula Gimana audionya Penasaran sih Gue Gue pengen tau audio puluhan juta Kayak gimana Yuk kita lihat bakal kakaknya Berhubung panas Kita majuin dulu mobilnya Gue mager Oh iya Terus buat kalian Jangan kayak gue Begok kayak gue Kalo yang pernah pake CRV Kan kalo mau lepas rentakan Diinjak lagi ya Kalo Mercy tuh nggak Disini kita tarik Nah gitu mas Yuk kita coba yuk Kita lihat audio belakangnya Sip Oke ternyata gokil Si Ternyata yang pake Rockford itu si Subwoofer ya Subwoofer ya Subwoofer ya Subwoofer pake Rockford 10 inci 2 biji Ini yang punch ya Berarti yang P1 Kodonya Terus Dia power 4 channelnya itu pake intersease Dan powernya Menu blocknya itu Yang pake yang 2000 watt pake Vox ya Jadi itu monoblocknya untuk Ngehajar ini Si intersease nya buat 2 way di depan Nah terus ini dia pake juga Kapasitor bank dari intersease Terus ada untuk tutup band serep Gini Nah Ditutup band serep nya ini Bener bener ngasih tau Penjelasan Kalo kalian lupa sama mobil kalian Jadi ini mobil gua apasih W2 10 V6 Di situ Buikinnya di mobile sound Atau work ya Gue ga tau dimana Nah ini Jadi bener bener ngejelasin si audionya Jadi audio itu Berupa sekalian ngasih tau mesinnya Kenapa ga dia jelasin audionya di audionya Ya begitu deh pokoknya Tapi Overall Audionya Rapih banget Terus Ini sih Gak sih yang gua cuka lagi nih Kalo buka bagasi Kalo kalian ga pake buat Nanti ban serep Ini tuh bukan aman juga sebenernya Jadi mata kucing buat bagasi Oke Jadi Mungkin bahasan tentang W2 10 V6 nya begini dulu Intinya sih Ini mobil lebih nyaman dari E39 kalo kata gua Cuman kalo buat tenaga Nanti kita coba Makannya komen di bawah Kalo kalian setuju Buat kita bener-bener bandingin ya Terus yang gua suka dari mobil ini Pertama nyaman banget Terus kedua Kedapnya itu Yang ngebantukan nyaman ya Terus suara mesinnya gokil guys Gitu Jadi Ya boleh juga sih Buat kalian yang mau Modif-modif Alala 90an Buat pake harian Dan buat Gerung-gerung enak Pake ini aja Tetep sih hati gua BMW Jadi Sorry ya Yang suka Mercy Tetep lah Kalo buat Udah punya BMW nya Baru gua beli ini sih Gitu intinya Sorry guys Terus Mungkin bahasan kita begini dulu Jangan lupa 30k Kita ada challenge Buat si expander merah Mau kita hancurin tuh Itu Nah yang ini jangan keliatan nih Ada Kita ada secret project juga Expander juga Kita ada secret project lagi Buat kalian Expander Saber Tungguin aja yang suka Expander Kita ada gokil-gokilan lagi buat Expander Mungkin bahasannya begini dulu Jadi ngelorngin dulu pokoknya Thank you for watching And be the best on earth See ya guys Sub indo by broth3rmax